Kita akan mulai lagi acara kita, acara khutbah kita. Saya mau sapa dulu teman-teman. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Kita akan mulai acara kita. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Kita akan mulai acara khutbah kita. Untuk... Baik sahabat-sahabat teman-teman. Selamat. Selamat sahabat lagi. Kita akan mulai acara khutbah kita. Jadi pada saat ini mungkin yang lain boleh ngasakan suaranya. Selamat sahabat. Pada saat ini untuk membuka acara khutbah kita. Saya minta kesediaan saudari... Saya minta Kak Karunel untuk memimpin kita dalam doa. Baik. Kita sama-sama bendu kepala. Kita berdoa. Tuhan. Kami hanya berdoa. Kami hanya berdoa. Kita berdoa. Bermin. Kita akan lanjutkan acara Perpaksian kita Saya berikan kesempatan kepada Saudari Saudari Indri Kesegar Untuk membawakan lagu puji Terima kasih telah menonton! 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 lagu pujian pada sahabat ini. Dan kita akan masuki acara untuk doa sahabat kita dan ayat bersahutan kita yang dipimpin oleh Kak Andreas Ortigas Inyaga. Tapi sebelumnya, teman-teman, mungkin ada pokok-pokok doa, permohonan yang teman-teman ingin sampaikan. Baik, sekali lagi kalau ada teman-teman yang ingin menyampaikan doa permohonan. Baik, yang pertama ada doa permohonan dari keluarga Engkak. Kita doakan keluarga Engkak Lomban. Kemudian yang kedua kita doakan saudari Norita Sinaga yang sudah mengambil komitmen untuk dibaptis, namun karena wabah saat ini sehingga harus ditunda. Kita tetap doakan agar komitmennya tetap dia pertahankan. Kemudian untuk doa selanjutnya baik untuk persembahan kita silakan ditransfer ke rekening Kamaus. Sekali lagi untuk persembahan kita akan ditransfer ke rekening Kamaus Kampus. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan acara kotbah kita. Kita akan mendengarkan lagu pengantar kotbah yang tampilkan Oleh Kak Donald. karena kita akan adikkan . With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you Lord God Almighty, it is a sanctuary For the tried and weary to seek His face Accept His guiding, in Him abiding He'll restore you by His grace For the tried and weary to seek His grace selamat menikmati selamat menikmati sahabat yang indah ini kami boleh terkumpul untuk mendengarkan firmanmu biarlah roh kudusmu boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami sehingga firman yang akan kami dengarkan sebentar dapat kami mengerti inilah doa kami di dalam nama Yesus kami telah berdoa amin baiklah sekali lagi selamat hari sahabat selamat sahabat puji syukur kepada Tuhan puji syukur kepada Tuhan hari sahabat ini kita boleh bertemu kembali dalam perbaktian sahabat walaupun secara online di dalam bertatap muka sebelum saya akan melanjutkan firman Tuhan kita pada saat ini tentunya saya harus perkenalkan diri jangan-jangan ada yang tidak kenal karena tadi saya coba lihat-lihat dari nama dan mukanya banyak juga yang saya tidak kenal apalagi kalau berasal dari kampus misionari Medan nama saya Fani Ontolai saya sudah berkeluarga nama istri saya Widiawati Karoles dan saya memiliki dua orang anak anak yang pertama Gerard Matthew Ontolai laki-laki dan anak yang kedua Gianni Whiteland Ontolai yang baru satu bulan anak perempuan dan saya misionaris angkatan yang ketujuh pelatihan di Manado kalau dari Medan mungkin hanya kenal Ser Agus Prawoto Ser Agus Prawoto itu adalah teman seangkatan saya waktu pelatihan di kampus misionari Manado kalaupun ada yang kenal dari Medan hanya pendeta Stephen Sugiyarto pendeta Stephen Sugiyarto adalah teman seangkatan saya waktu tamat filsafat di UNCLAP di itulah perkenalan singkat dari saya dan kalaupun sebentar di dalam membawakan firman Tuhan ada kata-kata aneh yang terdengar seperti kata Dang ataupun kata Joe itu bukanlah bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu adalah bahasa Manado yang merupakan kata tambahan saja tidak perlu ditafsirkan mari kita buka Alkitab kita di dalam di dalam Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke 17 jadi Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 17 di dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17 bercerita tentang bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan judul pembahasan kita pada hari sabat ini firman Tuhan yang ada ialah ready or not be must ready siap atau tidak kita harus siap kita akan melihat sebentar apa maksud dari judul yang saya ambil yaitu siap atau tidak kita harus siap kalau kita buka di dalam Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama dikatakan di sini bahwa Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang di dalam Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama di situ diperkenalkan kembali seseorang yang bernama Yosua yang bangun waktu pagi-pagi sebagai seorang pemimpin harus menjadi teladan ya bangun pagi-pagi diseritakan di sini Yosua adalah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah kanaan dimana Yosua menggantikan peran dari Musa ketika Musa digantikan oleh Yosua tentunya ada kekhawatiran kekhawatiran yang dirasakan oleh Yosua oleh karena waktu Yosua menggantikan Musa sebelum dia menggantikan Musa dia sudah melihat akan kondisi dari bangsa Israel dimana bangsa Israel ini tidak suka menurut suka memberontak dengan suka maraju pang maraju orang Nado bilang sehingga membuat Yosua sebenarnya merasa tidak siap untuk menggantikan Musa tetapi di dalam buku sejarah para nabi halamannya yang ke 84 disana dikatakan seperti ini dengan disertai rasa cemas dan tidak percaya kepada diri sendiri Yosua telah melihat ke depan ketugas yang ada di hadapannya tetapi rasa takutnya hilang oleh adanya jaminan dari Allah seperti aku menyertai Musa demikianlah aku akan menyertai engkau aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka di saat Yosua tidak siap akhirnya dia harus menyiapkan diri karena dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia Tuhan akan menjamin dia dan Tuhan tidak akan meninggalkan Joshua ketika kita mengikuti pelatihan misionaris baik itu di kampus Medan kampus Manado ataupun di kampus Filipin kita dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin seorang misionaris untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada ada di antara kita yang merasa kurang percaya diri merasa takut merasa tidak siap tetapi kita dilatih untuk selalu siap makanya di dalam setiap pelatihan sering kita serukan bersama siap mengerti siap boleh dan siap yang lainnya siap atau tidak siap kita harus siap untuk menjadi seorang pemimpin untuk itu jangan kita ragukan ketika kita mengambil keputusan untuk siap maka janji Tuhan jaminan Allah akan menyertai kita bersama kalau kita pelajari ketika kita mengikuti pelatihan di kampus misionari cerita tentang orang Israel menyebrangi sungai Yordan kita boleh mempelajarinya di dalam pelajaran Exodus Motiv dimana bangsa Israel sedang dipersiapkan untuk menyebrangi sungai Yordan menuju Tanah Kanaan dimana kita pelajari ketika mereka akan melewati sungai Yordan disitulah roh hujan akhir akan diberikan dan ketika mereka memasuki Tanah Kanan itu adalah Kanaan Surgawi yang kita pelajari bersama untuk itu apa yang harus dipersiapkan apa yang harus kita siapkan untuk menerima roh hujan akhir atau sebelum kita memasuki kerajaan sorga ayat 5 berkata bahwa berkatalah Yosua kepada bangsa itu kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib diantara kamu jadi di dalam di dalam Yosua 3 ayatnya yang kelima Yosua berkata bahwa bangsa itu harus menguduskan diri mereka kata kudus ini sudah biasa didengar oleh bangsa Israel ketika mereka menjalani perjalanan mereka di padang gurun dimana ada upacara tahunan yang mereka harus lakukan yaitu hari raya grafirat hari raya pendamaian dimana mereka harus menguduskan diri mereka mereka harus berpuasa dan sebagainya untuk itu ketika Yosua mengatakan kepada bangsa itu untuk menguduskan diri mereka sudah tahu apa yang harus mereka perbuat dalam hal ini kata kudus juga berarti memisahkan diri untuk itu pelajaran apa yang bisa kita ambil di dalam pasal 5 ini yaitu kita harus belajar untuk memisahkan diri sebelum kita memasuki tanah kanan surgawi kita harus dipersiapkan lebih dahulu kita harus menjadi kudus kita harus dipersiapkan dipisahkan dari duniawi ini untuk itu sahabat-sahabat teman-teman ami yang ada kita tidak luput dari perbuatan dosa ataupun kesalahan kita sering berbuat kesalahan kita sering ke kiri menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan tetapi ajakan pada siang hari ini kita harus menguduskan diri kita masing-masing sebelum kita memasuki kanaan surgawi mungkin kita memiliki dosa-dosa masa lalu kita harus belajar meninggalkan itu dan melupakan semuanya itu dan kita menatap hari ke depan dengan pengudusan yang berasal dari Tuhan kenapa karena ketika Joshua mengatakan kepada bangsa Israel untuk menguduskan diri sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib untuk itu harus menguduskan diri hari ini karena besok ada perbuatan ajaib yang mereka akan alami kita harus menguduskan diri setiap hari hari demi hari karena bisa saja besok adalah waktu kedatangan Yesus yang kedua kali bisa saja besok adalah perbuatan ajaib yang dikatakan oleh Tuhan sendiri yang kedua yang bisa saya bagikan pada sahabat ini dalam pembawaan firman Tuhan ayat yang keenam dan kepada para imam itu Joshua berkata demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu ketika bangsa Israel akan menyeberangi sungai Jordan yang ada sebelum mereka menyeberangi di depan mereka para imam membawa tabut perjanjian dimana kita pelajari di dalam Kaaba tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah manusia untuk itu tabut perjanjian kehadiran Tuhan itu berada di depan bangsa Israel kalau kita lihat di sini di dalam ayat yang keempat dikatakan jaraknya kira-kira 2000 hasta panjangnya jadi antara tabut perjanjian dengan bangsa Israel ada kira-kira 2000 hasta jaraknya kenapa dia sampai 2000 hasta kalau terang hitung-hitung 1 hasta 45 cm kalau dikalikan dengan 2000 ada sekitar 90 meter jaraknya kenapa harus ada jarak supaya mereka bisa mengetahui jalan mana yang akan dilalui untuk itu pelajaran apa yang bisa kita dapatkan pada ayat yang ke-6 ketika bangsa Israel akan menyeberangi sungai Jordan tabut perjanjian berjalan di depan mereka tabut perjanjian berjalan di depan mereka sejarah para nabi halaman 86 berkata apabila mereka melihat tanda dari hadirat Tuhan yang dipikul oleh imam-imam diangkat dari tempatnya di tengah-tengah perkemahan mereka dan bergerak maju ke sungai itu maka mereka itu harus beranjak dari tempat mereka dan berjalan mengikutinya bangsa Israel berjalan dimana di depan mereka ada hadirat Tuhan yang hadir terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita membiarkan hadirat Tuhan berada di belakang kita bukan di depan kita sementara kita bekerja asiknya kita bekerja tiba-tiba kita kata oh ternyata sejam buka sabat yang seharusnya Tuhan itu berada di depan kita tiba-tiba oh ternyata jam buka sabat telah lewat di dalam kita mengikuti pendidikan karena mau menghadapi ujian kita panik kita cepat-cepat belajar tanpa berdoa terlebih dahulu sehingga membuat Tuhan berjalan di belakang kita ketika kita mengadakan perjalanan sudah di tengah jalan kita baru ingat bahwa kita belum berdoa ketika mengadakan perjalanan membuat Tuhan berada di belakang kita bukan di depan kita untuk itu teman-teman Ami semua yang ada pada saat ini di dalam kita mempersiapkan diri untuk masuk ke kanaan surgawi mari kita membuat Tuhan lah yang berjalan di depan kita bukan Tuhan berjalan di belakang kita dan hal yang terakhir di dalam ayat yang kelima belas segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai di dalam perjalanan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan ada suatu hal yang berbeda ketika bangsa Israel menyeberangi laut teberau dimana mereka menyaksikan pada saat itu air sungai Yordan meluap begitu hebatnya sehingga tidak memungkinkan untuk menyeberangi istilah saat ini mungkin di sungai terjadi banjir untuk itu adalah hal yang mustahil untuk menyeberangi sungai Yordan berbeda dengan ketika mereka melewati laut teberau mereka melihat suatu pemandangan yang kering begitu jauh sebelum mereka melewati laut teberau tetapi saat ini mereka melihat sungai yang meluap pada saat itu untuk itu mereka harus memiliki iman kepada Tuhan mereka harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan lah yang bersama-sama dengan mereka di dalam sejarah para nabi halaman 86 dikatakan bahwa oleh perintah ilahi imam-imam itu maju ke tengah-tengah sungai dan berdiri di sana sementara seluruh bala tentara itu turun dan menyeberangi sungai itu dengan demikian terkesanlah kepada pikiran segenap Israel kenyataan bahwa kuasa yang telah menahan air sungai Yordan itu adalah kuasa yang sama yang telah membelah laut teberau bagi leluhur mereka 40 tahun sebelumnya ketika hal itu terjadi bangsa Israel kembali mengingat akan perjalanan daripada leluhurnya ketika menyeberangi laut teberau mereka mengingat kembali untuk setiap mujisat mujisat yang telah mereka alami untuk itu teman-teman yang ada pada saat ini saat ini kita menghadapi suatu ujian yaitu mewabahnya virus corona dimana kita tidak bisa lagi untuk bertemu di dalam rumah ibadah hanya bisa bertemu di dalam pertemuan online seperti ini kita merasa bahwa ini merupakan ujian yang begitu berat bagi kita karena sebelumnya kita biasa untuk bertemu bersama-sama untuk datang kehadiran Tuhan tetapi saat ini kita harus mencari cara masing-masing untuk itu jangan kita khawatir kita percaya bahwa Tuhan pernah memimpin kita Tuhan pernah melindungi kita ketika kita berada di ladang penginjilan kita Tuhan pernah melindungi kita dari bahaya-bahaya yang ada ketika kita sedang melayani dia untuk itu jangan khawatir mari kita percaya kepada Tuhan Tuhan juga yang akan melindungi kita di saat wabah corona yang ada saat ini untuk itu mari kita gantungkan percaya kita kepada Tuhan kita tetap terus datang di hadapan Tuhan sehingga kita boleh dijaga dan dilindungi dalam setiap hari dan di dalam setiap keadaan kita untuk itu sekali lagi pada saat ini sebelum kita memasuki tanah kanan sorgawi sebelum kita akan melewati sungai Yordan dimana roh hujan akhir akan dicurahkan mari kita persiapkan diri kita siap atau tidak kita harus siapkan diri kita yaitu untuk menguduskan diri kita kita juga harus mempersiapkan diri kita agar Tuhan berjalan di depan kita dan juga kita harus mempersiapkan diri kita agar memiliki iman dan percaya yang hanya kepada Tuhan sehingga kita boleh melewati setiap ujian dan tantangan yang ada pada saat ini dan kita boleh memasuki kanaan sorgawi yang telah dijanjikan oleh Allah sendiri kepada masing-masing kita saya bawa dalam nama Yesus Amin Pastor mungkin bisa ditutup dalam doa Pastor Bagaimana Lasri Pastor Berdoa Ya tutup dalam doa Oke Mari kita tunda kepala kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di sorga terima kasih untuk kebersamaan kami pada hari sabat ini boleh datang di hadirat Tuhan melalui peribadatan mendengarkan firman Tuhan Bapak kami yang di sorga biarlah pelajaran yang telah kami dengarkan pada saat ini firman Tuhan yang mengajak kami untuk mempersiapkan diri kami sebelum memasuki kanaan sorgawi itu boleh menjadi bagian bagi kami boleh menjadi pertumbuhan kerohanian bagi kami dan boleh menjadi berkat bagi kami dalam mempersiapkan kedatanganmu yang kedua kali untuk itu ya Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami kiranya Tuhan selalu berkati walaupun di tengah-tengah kekhawatiran yang ada saat ini biarlah kami boleh bijaksana hikmat dari sorga akan menjadi bagian kami sehingga kami boleh menjalankan setiap pelayanan kami dengan baik Bapak kami yang di sorga berkati seluruh misionaris yang ada berkati masing-masing pribadi berkati di dalam setiap pendidikan yang sedang dijalani memberkati setiap pekerjaan atau usaha yang dijalankan memberkati masing-masing keluarga misionaris yang ada biarlah kami tetap setia sampai engkau datang pada kali yang kedua apabila ada pergumulan pergumulan di antara kami ya Tuhan kiranya Tuhan boleh bantu Tuhan boleh mengangkat kami dari setiap masalah kami sehingga kami boleh melewati semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan Bapak kami yang di sorga inilah doa kami mohon sempurnakan doa kami di dalam nama Yesus kami telah berdoa amin baik terima kasih pastor terima kasih terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara ibadah kita pada sabat ini namun sebelumnya teman-teman kita ada beberapa ada pengumuman jadi kita mendengarkan sama-sama ya teman-teman ini khusus untuk kita Ami yang masih tinggal kan kita sudah mendengar dan mengikuti WOP relationship pendeta Neno jadi mau lebih tahu secara lebih praktikal saya undang kami undang kepada teman-teman semua mari bergabung dalam ibadah PA bersama Ami untuk memperkas lebih lanjut dengan teman-teman senior yang lain nah untuk ID yang sama ya teman-teman ID Ami kemudian untuk sabat jam setengah empat nanti sampai jam lima WIB memperkasinya Partika Missionary Relationship narasumbernya saya kerli bahwa bateria kita tidak mengerti dia baik baik mungkin kepada Kak Rona boleh mengumumkan sumati itu speaker berarti kan saya itu saja pengumumannya jadi terima kasih sampai terima kasih untuk pelayanan semua selasri dan sampai ketemu nanti sore Tuhan berkati kita semua terima kasih Tuhan berkati terima kasih Selamat sahabat terima kasih Tuhan berkati selamat sahabat Tuhan berkati selamat sahabat Tuhan berkati Halo Kiana dan Kian Selamat sahabat Selamat sahabat dari adik Gerard Selamat sahabat Selamat sahabat Selamat sahabat Selamat sahabat Boleh kau suaranya Sudah mantap Selamat sahabat Selamat sahabat Selamat sahabat Selamat sahabat Selamat sahabat Mungkin yang mau kasih sharing Selamat sahabat Selamat karanau Bye bye Selamat sahabat Selamat sahabat Selamat sahabat Selamat sahabat Hai Selamat karifo Selamat armen Selamat karifo Selamat truly Selamat sahabat Masih single tuh Kalo Olvin gak usah Nggak usah hadir Olvin Kalau président masih single Tadi sampai disebut Sama pendeta Ridwan Astaga Sahabat Livi Sama sahabat Kak Livi Sama sahabat Terima kasih Ada apa tanya Kak Der Sama sahabat juga Amanya aja Yang masih single gitu kan Yang sokaweng boleh tuh Sharing Keluarga muda Rivo Arimisa Keluarga muda Rivo Arimisa mesti hadir dengan Dengan Serni Toding Datuk Keluarga muda juga paling muda Serni udah married sama siapa? Sudah Yang pasti bukan deng Rivo Kita harus bahas lebih praktikal Soalnya sama Pastor Reno seminggu ini Teorinya udah mantap pasti Ada Rivo Ini yang gak ada Cuma Rivo Ini mau muncul kalau ada Rivo Tidak tahu Yang tanya Pak Gita Tanya Pak Gita Tanya Pak Giterbi Tanya Pak Giterbi sekarang ini sama siapa sama senior juga bukan senior nama nama Geri lagi bukan Geri gak pernah nyambung Geri tadi ada cuman gak tau kemana dia oke tadi masuk kok dia nanti sore Ngana masuk lah sharing-sharing itu bagaimana trik-triknya mau kemenikah yang penting presiden presiden perlu banget ini anak siapa lagi minta-minta aja bilang apa Kak Meri minta aja bilang apa nak dapat dengar terima kasih terima kasih